Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN Tengah menjadi sorotan. Karya Nyoman Nuarta ini dinilai gelap dan berraura mistis. Nyoman Nuarta, sang desainer pun memberikan tanggapan mengenai warna bangunan yang selama ini dianggap gelap dan berraura mistis tersebut. Nyoman Nuarta menjelaskan bahwa warna kuningan di bagian muka istana Garuda akan mengalami perubahan alami seiring waktu. Proses patina akan mengubah warna kuningan menjadi hijau kebiruan. Dikutip dari antara, Nuarta menjelaskan jika warna kuningan di bagian depan akan berubah menjadi hijau, tergantung kondisi alam. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi biru tos. Proses perubahan warna ini mengingatkan pada patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, karya monumental lainnya dari Nuarta. Nuarta menjelaskan bahwa struktur bilah pada istana Garuda terbuat dari baja tahan cuaca yang awalnya berwarna kemerahan. Warna ini akan semakin gelap setelah terpapar cuaca selama satu hingga dua tahun lamanya. Ia mencontohkan jembatan-jembatan di Amerika Serikat, terutama di New York, yang memiliki warna serupa dengan yang digunakan pada istana Garuda dan patung GWK di Bali. Menurut Nuarta, banyak orang terbiasa melihat warna-warna menyala seperti emas. Tapi ia tidak ingin menggunakan warna seperti itu untuk istana Garuda. Rangka dalam istana Garuda dibuat dengan sangat teliti dan menggunakan baja dari Krakatau Steel. Semua rangka tersebut dibuat khusus dan tidak dibeli di pasaran. Nuarta juga menekankan pentingnya penggunaan produk lokal dalam proyek ini, sesuai dengan peraturan tentang tingkat komponen dalam negeri. Terima kasih.